You're early stage, if you have to do a lot of marketing in the very beginning To me, it's kind of scoot whether there is a product market fit or there is being incentivized, right? If we can do a hundred order a day organically, then there is a potential market, gitu ya I hire a project manager yang payment background-nya 12 tahun I put it in the product, malah nggak jalan-jalan Soalnya, mikirinnya, wah ada risk ini nih, ada risk ini, ada risk ini Kalau yang belum tercontiminasi, kan ya udah kita hajar aja, kita lihat hasilnya gimana Product manager itu is like a glue to the team Once you have that bonding to the team, then you can have a more effective team to execute things As a product person, to me is not so much of the idea It's about the discovery, it's about the data or hypothesis where you come in from And yang paling penting execution, terus monitoring Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam video podcast ini, saya, Talugani, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama Indonesia di masa early stage So, you will know what it takes to be a founder who goes the extra miles Okay, welcome Rama So, thank you for coming di video podcastnya Startup Studio Indonesia Ram So, hari ini kita mau cerita tentang the product market feed So, semoga lo bisa cerita pengalaman bangun produk di many companies yang lo udah develop ya So, sebelumnya Ram, boleh introduce yourself, your profile Supaya para founders juga mengenal Rama Okay, thank you Bapak Italo for having me Jangan dipanggil Bapak dong Masih Talo Masih Talo Build my own consulting company If I join Kartuku as a CTO Setelah I helped started Gojek as the first cto and the first chief product Launch a lot of product in Gojek and then post unicorn i retired her move on built my own startups kayak salah satunya saya airbox and now 129 and various others yang i was involved dari awal kayak Oi so and you know this is where i am i do also a lot of angel investment here and there so that's my profile ya lo apalagi gue bingung ya sebenernya kayaknya banyak orang nggak tahu Rama cuman kita kenal inget gue tahun berapa waktu lu masih di kartuku kita ngopi di setiap building ya lu masih di kartuku kita ngobrol gitu ya itu sebelum Gojek tuh ya ya sebelum Gojek sebelum Gojek so gue inget nggak banyak orang kena Rama sama sebenernya gue kenal dia orangnya sangat pragmatis so I think it's good the reason gue invite Rama kesini karena pasti tadi kan lu kata-kata first kan first ngebangun ini first ngebangun ini so I think kita mau belajar banyak tentang what your your process atau your your mindset waktu ngebangun produk gitu kan so istilah yang paling sering disebut sama orang itu product market fit ya dan itu yang paling susah kan apalagi waktu start gitu kan kita selalu beranggapan the founder Wah kita mau buat produk terus ada sedikit konsep nggak sih yang lu bisa sharing definisi product market fit tuh apa karena kadang foundersnya berpikir gini venture capitalnya berpikir yang berbeda gitu kan dan kadang dua-duanya salah atau dua-duanya bener gitu kan so ya so what your thought on that Yaram mungkin I'll share on on different experience on different companies ya dulu 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 I was actually an engineer say I was in the valley I was an engineer hold a role as a director engineer several places jadi gue engineer banget gitu ya technical and then when I join kartuku I try to launch several product tapi ya agak gagal gitu ya karena various things like I was I was very engineering mindset gitu produknya nggak sesuai nggak sesuai nggak bisnisnya nggak dipikirin lah ya so I was really green dulu sebelum kartuku pun juga try to launch my own product juga fail karena pikirinnya eh gue bikin aplikasi aplikasi jadi bisnisnya ya bisnisnya terbentuk alright that's not the case in in my experience ya jadi kalau gue biasanya untuk build a launch a product itu yang yang what I learn is ya nggak cukup kalau cuma dari sisi technical aja gitu ya technicality is not it's not an engineering issue in Indonesia terutama ya it's more about product product market fit jadi artinya apa ya yang harus dipikirin adalah kalau dulu mikirnya dari sisi technical engineering aplikasi jadi tapi yang nomor satu yang harus dipikirin adalah bisnisnya gitu ya jadi bisnis-bisnis first nah I'll give you an example in several occasion contohnya well we were building Gojek gitu ya somewhat Gojek tuh bisnisnya udah proven ya dari yang sebelum the application version itu udah proven gitu dan we seen the uber model wah ini modelnya sama sama Gojek then we start building the tech and the product kita launch akhirnya bener produknya di accept di market langsung di launch nah akhirnya several other product yang kita belum pernah contohnya go massage atau go 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 clean gitu ya we didn't build anything on the app gitu ya we we basically fokus on bisnisnya kira-kira kayak gimana ya so dulu the tech the prinsipnya adalah fail fast nah mungkin salah satu prinsip kita fail fast jadi we build a super simple product dimana user actually open the application and cuman register booking aja gitu ya behind the scene nya tuh it's a call center CS nelfonin tukang pijatnya mau gak pak ada orderan nih bla 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 jam segini mau diambil atau enggak gitu kita respon nah disitu when we launch that really quick only like a month we you know over time we learn about the market gitu kan oh ternyata ada nih marketnya gitu ya baru kita mulai mikirin otomasi same thing di Sirebox juga sama Sirebox dulu my experience pas lagi market fit tuh kita fokus in building technya dulu awal-awal wah udah jadi aplikasinya segala macem gagal lagi padahal I already started started gojek ya waktu itu gagal lagi dan I kept I I realized I repeat the same mistake but I never focus on the business side of things gitu ya nah disitu I akhirnya aplikasi yang udah kita bentuk di Sirebox aja kita scratch we actually move to you know literally we were on the on the tissues drawing business flow nya gimana nih kalo kita bikin yaudah akhirnya kita implement dengan WhatsApp Instagram and spreadsheet that's it kita ngetes product market fit gitu ya akhirnya akhirnya kita baru mulai otomasi segala macem a lot of questions yang being asked adalah product market fit itu gimana sih ngukurnya gitu ya kalo kita dulu ya I always I have a basic simple number sih if we can do a hundred order a day organically then there is a potential market gitu ya gitu kan nah kalo itu you can have that consistently nah oke I think you're hitting something gitu nah itu baru kita mulai bikin sistemnya aplikasinya baru kelihatan kan kebanyakan orang kan bikin aplikasinya dulu invest disini disana pas ternyata di deploy gak ada di ga dipake gitu ya aplikasinya itu yang sering kejadian gitu ya nah so to put simple matters is basically product market fit is ya kalo bisa organically being used you know frequently gitu ya tanpa insentif atau apapun gitu gitu that's that's how I define product market fit berapa lama sih product market fit profesornya? it varies some companies months some company years di awan tunai I actually it actually took me took the team about almost two years to get a product market fit we work on one product market fit we can see it grow we can see it scale tapi performance-nya jelek ya and feel-nya kurang bagus and our thesis about hypothesis about you know solving that particular problem it's very hard gitu ya akhirnya kita scratch we pivot after a year gitu a year and a half gitu kita pivot kedua ketiga akhirnya baru dapet lagi market fitnya gitu jadi it really depends on the problem you're trying to solve ga ada basic timeline ya tapi kalo tadi prinsipnya fail fast ya you wanna make sure dari product market fit itu minimal investment and minimal time gitu ya so you get the feedback sooner a lot of pitfalls orang we spend 6 months to implement terus another 6 months to deploy and baru realize a year later bahwa product market fitnya ga ada gitu ya jadi jadi it's really it become really costly gitu ya itu sih kalo dari dari gua lo product market fit sebenernya simple term ya 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 lately lately ada istilah namanya no code ya is it the same concept jadi ga usah coding dulu there's a lot of manual process at the end untuk verifikasi bener ga sih business case nya ada atau use case nya ada and then after tadi kalo teori lo udah dapet 100 order per day ya this is worth to automate gitu ya yes so di Indonesia the good thing and the bad thing ya social media is powerful ya number one instagram selling itu juga tinggi banget gitu ya so if you can't even promote it on your instagram to me then you don't really have a market gitu ya jadi makanya that's what i usually use gitu ya instagram selling and to prove my hypothesis gitu or mungkin kalo your business is different kayak di awantunai my business was different so we actually have to go do this this phase yang namanya product discovery lah ya kita dateng ke potential apa wholesaler yang kita mau coba approach kita ngobrol kita pelajarin pain point nya apa and we try to offer the solution ya kita coba oh it's actually good wah dan wah ini bagus nih kita coba ke wholesaler lain wah bisa nih akhirnya baru kita bangun sistem gitu nah jadi ya tadi bener no code kalo bisa zero investment gitu kan to figure out whether you have a product market or not gitu i got a lot of request to meet to give me advice blah 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 i have an idea this and that blah 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 and you know i think it's gonna be the market is huge okay well you know you need to prove it first right before you actually try to get fundraising segala macem banyak orang mindsetnya wah gue i don't have funding i cannot work gitu ya nah itu itu yang bahaya juga as a entrepreneur so jadi kalo misalnya masih dalam proses product market feed like for example awan tunai 2 tahun so it's quite painful dong ya i don't know whether you guys that's before you get investment or after you get investment karena tentunya kalo e-commerce ya kayak tadi lu bilang bisa dicoba kita pake instagram jualan cuman kalo kayak services kayak kayak awan tunai kan productive landing ya iya testingnya lebih susah ya iya 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 jadi kalo memang some market some problem that you need to solve susah without any investment ya kayak awan tunai dulu-dulu awal-awal we the problem that we're trying to solve is somewhat similar tapi different segmen ya we're trying to provide digital landing for unbankable gitu kan but then we figured out that okay i think the consumer side lebih cepet dan kebeneran waktu itu awal-awal kita dapet access to uh landing capital untuk white goods gitu makanya okay let's try this and see how it is dimana ya ya kalo di awan tunai cases karena memang digital landing we had to do it by tech gitu ya awal-awal so we did get the funding first and we we did get the landing capital and we execute gitu walaupun at the end that model doesn't work gitu ya the reality hit gitu ya nah akhirnya kita pivot kan nah pas pivot itu kita akhirnya we learn we're not gonna build anything gitu ya okay we're gonna land to merchant yaudah kita coba aja approach merchant satu-satu gitu kita land kita lihat 2 bulan 3 bulan wah gak bagus kita pivot lagi gitu ya nah itu yang yang how we got into where we are right now yang pivot ketiga ini actually eh pivot kedua ini actually kita bener-bener dari ya tadi spreadsheet aja gitu and and somewhat very manual gitu awal-awal akhirnya wah mantuman growth-nya 50% 50% wah ini actually and the repayment actually really good nah akhirnya yaudah kita mulai start automating 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 stuff gitu nah Ram kalo kan fail fast gitu kan meaning meaning you need to like shut down some MVP gitu kan ada kan ada gak sih rumusnya like ini setiap harus growth-nya tiap bulan berapa dan kita tunggu berapa bulan gitu kan sampai kita lihat produk ini actually it's really happening gitu kan based on your experience how to kan kadang founder juga getting very emotional ya ini yakin kita bisa wah gitu kan and then this is our baby mau ditutup aduh sayang gitu kan ya emotional attachmentnya itu emang emang it takes a life lah training sih gitu kalo mau dibilang ada formulanya i don't think there is gitu cuman ya kalo kalo pengalaman gua sih if it's not growing more than 20% month to month then to me then there's no no business kadang-kadang orang argue gitu well i have to do marketing bla 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 well you know you're early stage if you have to do a lot of marketing in the very beginning to me it's kinda scoot whether there is a product market fit or they're being incentivized right gitu gitu jadi menurut gua kalo itu kalo bisa sebenern-benern organik seorganik mungkin gitu gitu and yes and fail fast so in terms of the the proses itself gitu kan emm what is your standard is it scrum or ada metode lainnya yang nah i'm not too dulu i was i was doing a lot of execution you know fokus on building and stuff kalo dari sisi engineering ya mungkin scrum itu i've done it before gitu tapi but what i didn't realize gitu the way we we introduce product we launch it we you know we review it bla 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 itu ternyata ada namanya lead methodology gitu ya untuk launching product i think that's really good book if anyone wanna learn gitu ya i think it it helped us a lot i i haven't read the book back then but then when i read it like oh shit i've been doing this for some time gitu ya jadi that's the one that we use sih ya prinsipnya sih sama sih basically to get the market product market fit as soon as possible with minimal investment gitu launch it to the market and get the feedback gitu kan intinya sih itu sih in term of in term of teknologi sendiri gitu kan eh 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 any any preferred teknologi that you use or any advice nah nah ini in Indonesia ya what i learned about eh Indonesia and other countries ya we're we're still not a developed country ya dimana inefficiency di Indonesia tuh jauh lebih tinggi daripada eh inefficiency di market-market lain gitu ya eh seperti di US di Jepang di China segala macem gitu ya jadi a lot of time in that in that situation ya technology is not the most important thing right gitu eh so for instance gitu ya gua mau ngelakuin lending nih dengan digital lending dengan machine learning semua segala macem gitu ya blablabla wah i can bring the the best technology from China blablabla dia bawa nih kesini ke Indonesia wah we can conquer the market but in reality datanya aja belum ada gitu kan satu kan how how do you even implement use the technology when the data is not there gitu kan jadi kan sekarang tuh di Indonesia my view is that we are at the digitization phase right dimana semua transaksi-transaksi atau semua proses tuh masih di proses digitalisasi belum jadi masih belum efisiensi kayak di development countries gitu makanya right now udah deh gak usah muluk-muluk deh pakai teknologi scoring yang canggih dari luar atau misalnya apa apa forecasting atau routing algoritma blablabla kalau datanya belum ada prosesnya belum digital dapatnya dari mana gitu ya jadi sekarang tuh Indonesia masih proses untuk getting all this data into the digital world gitu ya itu sih intinya jadi teknologi menurut saya sih it's not at the face yet gitu ya contoh kayak dulu Gojek awal-awal kan teknologinya sih pas-pasan yang gue bangun juga waktu itu pas-pasan ya tapi funksional people pake once we scale nah baru karena udah transaksinya udah besar semua prosesnya udah digital nah baru teknologinya harus the best the top of the world gitu ya tapi awal-awal perlu gak itu i think it's an overkill gitu ya mungkin di crash dulu app-nya baru you mikir the teknologi ya iya dulu i can give you an example ya contoh ya dulu waktu itu i don't know if anyone ever order gojek dimana it took users mungkin minutes kadang-kadang ya yang sampe akhirnya orang order berkali-kali jadi sistemnya tambah pelan alokasinya ya kan gak tau tuh pernah experience gak tau waktu itu kita mikir wah nih sistemnya parah banget nih gak susah scale segala macem ya the solution that we came up with was not a technology solution gitu ya solution we came up with i think si wati si nadim came up with the math gitu ya to have an uber experience on gojek platform gitu ya dia come up with a ratio gua harus punya this much driver on my platform baru gua dapet nih experience nya eh bener kita implement itu jadi yang tadinya driver di gojek itu cuman ribuan gitu ya in satu bulan kita udah punya driver seratus ribu tiba-tiba pas buka gojek up tuh drivernya banyak banget gitu kan resultnya apa with the same engine with the same platform allocation driver itu cuman less than seconds kadang-kadang kita suka bercanda gua belum klik gua belum buka ordernya aja udah ditelepon sama drivernya gila cepet banget gitu jadi it's faster than your shadow gitu ya kind of thing ya jadi memang teknologi it's not always the the main solution initially ya tapi when you go and get bigger you have to work on the teknologi that's for sure ya since we are talking the early stage company yang 1-2 tahun pertama emang ya sangat relate ya dan tadi kan lu bilang Indonesia kan masih negara berkembang gitu kan I remember when we we talk dulu awal-awal lu lagi bangun app-nya Gojek yang pertama tuh kan ya dan sebenernya kalau yang gue selalu mikir ini Gojek engineer itu agak gila sih karena lu harus ngebuat app untuk supir Gojek yang pakai dumb smartphone dari Cina yang memorinya terbatas yang baterainya terbatas dengan signal yang tidak stabil gitu kan so that's the fact that the product and engineering of Indonesian startup harus pikirin itu kan market fact gitu kan iya nah so what you what you're thinking on that ya well kalau gue mikir dulu kalau gue look back gitu ya gue ngeliat Gojek sekarang gitu ya atau gue ngeliat GoPay sekarang do you wanna build this? like oh shit no way man this is so hard to build gede banget gitu duitnya perlu banyak bla 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 ga jalan gitu nah ini ini gue belajar dari dari prinsip gue I used to like riding bicycle for a long long ride ya I used to do like 200 kilo a day 400 kilo eh 300 kilo a day or 400 kilo for 2 days lah prinsipnya I learned that in that process gitu ya kalau lagi naik sepeda dengan long distance gitu jangan fokus ke finish line jangan fokus ke depan fokus ada yang di depan gitu ya jadi kalau udah naik naik sepeda nih udah 100 kilo lu kan juga sering ngelarakan lu ya lu kan Iron Man ya lu jadi kalau jadi kalau naik sepeda gitu ya udah 100 kilo terus lu harus nanjak tiba-tiba gitu kan nah lu kan gak bisa fokus oh gua mau nyampe di atas wah tinggi banget waduh gua udah stress nih ngeliatnya gitu ya gua gimapah gua mundur gitu ya nah itu yang gua belajar gua gak bisa fokus kesana gua harus fokus ada yang apa yang di depan mata gua gitu kan jadi gua fokus disitu 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 dan akhirnya dan tiba-tiba oh shit gua udah di atas nih gitu nah sama sebenernya konsep pas waktu kita bangun Gojek dulu kalau ditanya eh roadmap lu setahun apaan gitu gimana gua bilang wah lu anything beyond 3 months ngobrol sama gua it's wasting my time gua bilang i don't even know i don't even know you know my visibility only the next 3 months that's it i don't really care about the past 3 months gitu ya the future 3 months after that jadi prinsipnya eh ya waktu itu kita bener-bener fokus apa yang di depan mata yang i need to solve ya we keep improving iterating 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 sih gitu memang kalo diliat balik gila sadis juga sih ya lu bikin aplikasi untuk driver yang hp-nya cupu gitu aplikasinya mandek-mandek gitu ya tapi realitinya we did it gitu ya we 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 push iteration we the key is iterationnya harus cepet gitu ya itu yang paling-paling penting jadi ya kalo dibilang executionnya tuh is the is is everything execution is everything gitu untuk bisa ngerai jadi fokus on what you see in front and fokus on execution malah kalo bisa what we call kalo di Gojak kita bilangnya selalu over execute gitu ya nobody can steal your execution gak hmm so I think one thing yang gue selalu bilang orang-orang we should thank you Gojak and other unicorns karena eh nanti kita di diuntungkan Gojak and other unicorns yang waktu awal-awal ngebangun bisnis itu memperkenalkan dunia bisnis ke dunia bisnis online kepada supir-supir Gojek terutama kan karena sekarang kan jadi satu eh apa mereka jadi full-time kerja di sana gitu kan mereka gak pernah kebayang sebelumnya kan hp dan internet pakai untuk nge-gossip di sosial media tapi sekarang jadi jadi tumpuan hidup mereka gitu kan kalo kalau mereka so I think that's actually it's good karena kasarnya kalo banyak kan orang mau buat atau mau launching produk wah gue harus edukasiin market lah kalo supir Gojek aja udah biasa harusnya orang lain atau other market akan juga udah biasa dengan ee online bisnisnya i hear that now kita kan kayak orang gila itu si petani emang ada yang mau pakai aplikasi lo gitu kan kayak gini-gini-gini gue bilang ya dulu di Gojek sama aja kalo hubungannya sama perut sih pasti orang pakai gue bilang ya kan orang lapar perlu butuh makan kan intinya gitu kan gitu correct nah regarding talent nih Ram ee apa waktu ngebangun team product eh talent kan Indonesia gak pernah terkenal sebagai producer countries kita konsumen kita selalu consume not produce gitu kan ya so nyari orang produk kan susah banget kan karena orang produk ya harus punya mindset ngebuat atau memproduksi mendistrap sebuah ekosistem suatu bisnis model gimana sih cari talent di orang produk ini oke mungkin i'll share you the experience dulu pas jaman Kartuku sampai Gojek sampai sekarang ya so dulu pas pulang dari Silicon Valley mulai di Kartuku i was the CTO gitu kan i remember this one time apa i got this invitation eh pak you you want to become the salah satu you masuk di salah satu kandidat of the best CIO in Indonesia gitu i rejected dan gitu ya gue bilang no 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 i'm not a CIO i'm a CTO it's two different things jadi maksudnya apa at that time i think it's 2013 ya 2013 the market doesn't even know what CTO is gitu ya ya jadi dia saya sangka ya CTO CIO sama aja gitu kan so so itu satu hal jadi even the apa dunia jurnal juga gak ngerti gitu ya kan it's two different things nah me as a CTO mau bangun bener-bener mau bangun bener-bener teknologi and product mindset gitu kan dan i need different skill set contoh satu waktu itu i want to hire product manager gitu ya kan i don't know where to get it gitu kan i i put request to head hunter semua segala macem gitu ya yang dikasih atau apa project manager gak ada pak product manager apa ya adanya project manager gitu loh itu gak bisa bedalah project manager dan product manager oh gitu ya pak ya jadi the market doesn't even know other recruiters you know what product market is product manager role is gitu ya jadi dulu at that time akhirnya i brought in a consultant dari US gitu ya kebenernya the company that i used to work before adalah scrum company so i brought in their consultant to Indonesia to train my team gitu to become a product manager gitu ya to become a scrum master nah disitu akhirnya we built the knowledge sendiri gitu nah jadi memang pada saat itu talent tuh susah banget ada lagi misalnya devops gitu ya dulu wah adanya 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 network sama adanya sys admin pak waduh itu beda banget gitu ya sys admin beda network beda itu disangka oh itu bisa jadi devops gitu nah itu banyak role role untuk product and tech company yang yang pada saat itu doesn't even exist in the market gitu so we have to educate and and getting talent was really 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 hard ya nah fast forward ke sekarang gitu i think if you wanna get product manager udah jauh lebih gampang di describe gitu ya market lebih aware dari sisi talent juga mereka udah aware gua mau jadi product manager nih gitu walaupun sekarang tetep scarce ya karena memang talent pool di Indonesia tuh jauh lebih terbatas gitu ya engineer juga dulu dulu super hard sekarang it's still hard tapi post covid karena banyak ya lay off it's a lot easier gitu ya tapi tapi to get good quality engineer juga super hard nah when you are a company at a scale already ya prinsipnya you have to be able to get talent anywhere gitu jangan gak bisa nunggu di ya where we are gitu ya unfortunately talent pool di Indonesia tuh sampe sekarang masih masih terbatas gitu ya i would say the depth of the talent pool tuh sangat dikit dibanding di luar gitu ya kayak di India gitu ya itu sih jadi memang memang talent sampe sekarang pun it's still a challenge it gets better because of the condition but tapi to get top notch talent itu susah so when when i talk to my team i want a work class engineering team ya building work class engineering team di Indonesia that's that's a really hard challenge nah dengan adanya covid-19 kan work from home becoming the new normal is it help for hiring people i mean the challenge also the time zone kalau kita hiring dari Silicon Valley gitu kan tapi kalau dari dari sekitar Asia atau India masih is it something that menurut lu akan diuntungkan dengan hal ini jadi it accelerate to adoption of working remotely ya yang tadinya orang masih gak terbiasa atau terpaksa kerasa gitu ya gak bisa nih tapi sekarang karena keadaan ini ya you need to learn to collaborate remotely gitu ya the good thing is i think with this covid is orang tuh lebih belajar accountable kalau zaman dulu kan work from home it's basically gue ngumpet-ngumpet gue kabur gitu kan ya kan kalau sekarang work from home bener-bener people like accessible gitu actually i'm working harder than ever before gitu kalau my wife like gila ya kayak kejar setoran ya karena from one call to another you don't have to be here and here and there udah one call zoom call zoom call all google meet then you just like do maybe yang usually bisa sehari cuma 8 call maximum ini bisa 10-12 calls dari pagi gue kalau ngeliat schedule gue gila nih gak selesai-selesai capek juga gitu ya jadi memang work from home situation actually accelerate a lot of adoption to be able to work collaborate remotely sih which is good to me is really good gitu ya but still the downside is getting top talent in this situation kan susah karena you don't meet face to face segala macem gitu tapi ya you have to learn to this situation gitu ya so what do you think about hiring talent from from overseas so it it is still necessary at this point yeah unfortunately as much as much as I cinta Indonesia gitu ya tapi unfortunately the talent pool kita ya tadi masih limited gitu ya for instance kalau misalnya Gojek tuh transaksinya billions of transaction on a daily basis gitu ya engineer di Indonesia berapa banyak sih yang bisa handle scale segede gitu gitu kan bisa biasanya bisa dihitung pakai jari gitu sekarang iya kan nah whereas you've got talent in the world yang udah pernah ngehandle kayak gini gitu so it's if you are at that scale it is a necessity gitu ya tapi kalau at the early stage it's not required tapi kalau if you don't have anyone then that's your option i've seen one startup where i advise mulai pakai tim lokal produk market fit tapi nggak jalan-jalan gitu nggak jadi-jadi akhirnya they drop the whole engineering thing lokal they outsource it keluar baru mulai pick up gitu bukan bukan nge-compare jalan-jalan jadi i've seen it the other way around gitu dimana ya di sini kayak di Awantunai produk market fit harus lokal karena dia orang-orangnya harus produk discovery-nya harus lokal gitu jadi it really depends on what you're you know what business you're in and what problem you're trying to solve tapi jangan don't limit yourself that everybody has to be lokal gitu ya you need prinsipnya tadi you need to get talent wherever you can get to solve the issues yeah i think on the product side kalau orang lokal tentunya bisa punya lebih strong sense ya ngeliat masalah di market atau apa gitu mungkin di engineering part bisa dari luar tapi produk mungkin orang lokal actually understand better ya yeah the key the challenge is about building a working model yang efektif ya when you have a remote team gitu ya time zone is important like i wouldn't outsource to US for instance because that's a lot of work and time zones-nya beda gitu ya i would work somebody with mungkin in Eastern Europe masih okay and and in India it's okay an hour and a half gitu ya in Singapore it's tough because it's talent pool it's also small there gitu ya Vietnam it's also good but the challenge is language right you have to have a local talent yang bisa strong in English gitu to lead the team on the ground gitu ya so it's it's a challenge still see to build a high performance team locally aja susah apalagi to build a high performance team remotely gitu it's a challenge gitu nah Rab gue juga tau gue noticed one of your style in working you also very deep in the culture lu kan sangat deket sama tim lu personally gitu kan hangout bareng gitu kan so can you share about that as a product team gitu kan yeah so so basically kalo dulu when I had a product manager kayak in Gojek awal-awal terus in many companies gue bilang product manager itu is like a glue to the team gitu ya my illustration is like always like oke lu suka main bola gak? suka gitu ya oke lu suka gak tim bola lu gak bisa kerja bareng? enggak gitu kan nah lu gimana bisa bikin tim lu kerja bareng? and you are the captain of the team gitu what would you do? ya kan nah ya kayak dulu contoh misal kita punya tim di India atau tim di Jogja mas gue harus di Jogja ya sebulan gue harus di India ya 3 minggu go for it gue banget soalnya why? you need to build that team you need to build the bonding of the team right? once you have that bonding to the team then you can have a more effective team to execute things gitu because that's what you will need nah itu ya i'm doing it by example right so i need i need to be close to my team as my team harus close sama their own team gitu kalo enggak you know you're not gonna be able to build a high performance team gitu intinya gitu ya nah kalo struktur di product sendiri kalo misalnya lagi develop 2 or 3 product is it? ada kayak 1 product owner if structure atau kayak gimana? ehh tunggu definisi product owner disini gimana nih? people have different definition jadi ya maksudnya gini misalnya ada 3 product lagi di develop gitu kan so dari 3 itu kan lagi dalam proses nge develop produknya some maybe along the way akan ditutup produknya karena enggak really happening nah strukturnya yang terbaik seperti apa ya? oke so ya itu tadi kalo product market fit berarti jangan cuman orang tagnya aja kadang-kadang orang nih oh gue kasih PM aja nih dia yang ngetes gitu kan nggak bisa gitu ya it has to be the what you're trying to prove is the business side of things right? product market fit is about the business gitu kan jadi every product launching product discovery phase itu gue selalu ada namanya product owner or we call it mini CEO yang responsible for that business gitu jadi for instance dulu kita di Awantunai pernah tuh oke kita coba lending ke merchant coba kita lending ke wholesaler gitu ya tuh ada 2 tim yang berbeda tuh tapi di orchestration di tengahnya ya product ownernya itu gitu ya the CEO of that product gitu ya yang oke yang ini gue mau coba ini sukses kriterianya ABC yang ini gue coba ini sukses kriterianya ABC memang at early stage orang-orang apalagi yang orang yang nggak terbiasa tuh orang-orang yang dari corporate join startup gila ya ini perusahaan berantakan banget ya nggak jelas semuanya kemana semuanya dicobain gitu kan nah itu itu tipikal ya tipikal new corporate player coming to startup gitu ya bingung lo pusing wah gila ini semua ini nah lo maunya apa sih nah ini basically it's a process yang harus dijalani soalnya kalo if you do it sequential juga nggak make sense right misalnya gue ada satu initiative jadi lo bilang produk satu gue coba dulu tiga bulan dapat feedback baru gue nyawa produk dua gitu ya kan it's wasting a lot of time kan mendingan gue jalanin tiga berbarengan gitu kan terus gue cari tau nih mana yang fail duluan gitu yes it's not effective it's not about effectiveness right it's about failing fast gitu intinya sih itu ee nah memang memang ya how the structure-nya ya biasanya ada product owner-nya ada product manager-nya ya biasanya satu ada orang tag-nya kalo memang ada tag-nya ada tag lead-nya gitu kalo nggak cuma berduanya ya cukup gitu jadi jadi kalo kita ee timnya akan lebih banyak dong dengan punya kayak mini CEO-mini CEO gitu awal-awal yes awal-awal yes i know one company i cannot name names but yang udah gede gitu ya their core business itu orangnya cuman jauh lebih kecil ya it's startup ya it's still serious it core business-nya mungkin 20% daripada total employee jadi 80% itu all new initiative ya kan soalnya core-nya udah keterbentuk nah sama dulu di Gojek juga sama dulu Gojek awal-awal gue pegang semua gitu kan terus akhirnya udah saking besarnya gue nggak bisa manage semua akhirnya di split yang core yang udah gede gitu yang ordernya kalo itu di definisi kita kalo ordernya udah seribu-seribu sehari itu gue pindahin ke core team gitu ya jadi akhirnya gue jadi new chief of product for new item gitu new new staff jadi kayak dulu GoPay awal-awal gue cuman bertiga ya kan ya go auto semua lah banyak lah itu akhirnya kalo udah gede baru dibikinin core teamnya gitu kan nah itu memang akan kelihatannya jadi lebih banyak gimana ya jika kamu masih di stage you know you should you know hatch your bed untuk to keep growing gitu kan gitu kan kalo nggak kayak gitu gitu dulu Gojek kayak fokusnya cuman ya itu-itu aja gitu ya kan ya waktu itu GoPay bener-bener cuman 3 orang kalo mau nanya gimana GoPay ya gue product owner-nya gue ada product manager-nya ada satu engineer udah bertiga lu ngong ke bank ke bank-banknya semua bank integrasi-integrasi integrasi udah so banyak juga startup sekarang founder just like the founders terus teamnya dia outsource ya jadi dia supaya lean gitu kan jadi dia I mean biasanya kan CEO itu kan CPO lah the CEO is like the one who have ideas yang ngebangun produk and then dia outsource semua the so what the best model to outsource ya karena kan outsource banyaknya setelah di outsource wah kita jadi lambat nih loh kita nggak bisa nggak bisa as fast karena our outsource team is not our team gitu kan so that model gimana well I mean I've heard horror stories dimana outsourcing akhirnya lambat gak ke-execute segala macem but I think I think the mistake is not the outsourcing piece it's it's in your ya balik ke foundernya sendiri gitu kan yes kadang-kadang you made a bad decision untuk outsourcing to a company tapi the worst part is like you stick with a company kelamaan akhirnya gak real-real maksudnya as a founder you know this is not working out you need to cut it gitu kan itu kan yang paling susah kan jadi memang balik kayak waktu itu pas di Gojek when we were scaling I had like 7 outsourcing company gitu ya at one time to build various different products gitu kan ada yang bagus ada yang jelek gitu ya yang jelek kita cut gitu ya maksudnya so in startup itu memang banyak tuh wah gue udah bawa nih orang udah bangun terus terus coba jadi di quit gitu kan waduh gimana nih gue bangun technya lagi gitu kan nah maksudnya kan nomor 1 tadi product market fit ya do you do you really have a product market fit or not gitu do you really need a CTO to build product market fit enggak juga gitu yes or no gitu ya you can actually be a good business ya kalau contoh kayak Nadiem gitu Nadiem is not a CTO gitu ya but he's able to convince a tech people to join him gitu kan itu kan artnya kan disitu kan ya kan ya kayak gue kayak gue di awan tunai i know i know nothing about landing gitu ya i was able to convince Dino my co-founder to join me gitu ya sama kayak di sayurbox lainnya i don't know nothing about farming gitu ya but i i was able to convince Amanda and Meta to become co-founders gitu ya akhirnya ya we're growing jadi sama sih prinsipnya it's more outsourcing more internally it's part of the building of intinya startup is about building an organization it's about building a team gitu ya mau itu outsourcing awal-awal atau langsung ini if you cannot manage a a bad performer team ya it's gonna be problem ya tadi prinsipnya prinsipnya fail fast ya 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 so Ram i also notice beberapa tim lu kan i think you also coach the team to be mindsetnya to be very sharp gitu kan gua dulu suka ada yang curhat iya gua disuruh kurus nih sama si Rama gitu kan gua dikasih KPI body hacking juga gitu kan so how important like the mentality of hacking mentality or mindset mentality itu orang produk karena kalau jadi orang produk kan apalagi di startup you expect to create a new ideas tidak replicate ideas gitu kan so we need people with with mentality of of ya tentunya harus fit to the market tapi juga harus create satu solusi gitu kan iya iya oke mungkin i i i wanna correct that 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 point about ideas ya ideas does not always have to come from you gitu ya i i i have i i have to disagree that idea gak bisa ngambil dari orang lain malahan when when there is an idea the number one question i always ask is about this particular thing has been proven dimana gitu gini ya contohnya apa sayur box gitu sayur box itu di di proven dimana ya modelnya gitu oh kalau di Amerika ada fresh direct kalau di India ada ini di China ada ini oh it's a proven model gitu kan so mungkin i did not the first time gitu kan nah sekarang it's about executing on the idea is the key nah as a product person to me it's not so much of the idea it's about the discovery it's about the data or hypothesis where you coming from and yang paling penting execution terus monitoring gitu ya jadi dulu awal-awal pas mas ini my my team kamak to me like waktu waktu masih megang GoFood eh mas gua ada ide nih untuk produk GoFood harus gini 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 terus gua tanya gitu simple aja lu dapet dapet apa datanya dari mana bisa dapet ide itu wah gua belum ada datanya well don't waste my time gua get the data baru lu ngomong sama gua 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 bilang gitu kalo engga it's just an idea gitu nah jadi ideanya juga harus ada dulu validate gitu kan so how do i validate well that's all my problem gua bilang that's your problem you need to figure out whether our data has it or whether our data kalo engga ada you need to get the data gitu kan misalnya bisa quantitatif kalo kita ada datanya tapi kalau ternyata kita gak habisin gak ada data internally ya kualitatif, bikin survei lah bikin research lah apa segala yang that's your role nah jadi itu selalu yang gue lakukan gitu ya I hate it when the meeting orang ada ide gue gini 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 gini, terus datanya dapet dari mana wah tunggu, gue cek dulu to me that's wasting wasting a lot of time gitu ya, soalnya as a product manager lu bener-bener harus ada datanya gitu, misalnya ada hipotesis A ya ya harus cari tau gitu kira-kira datanya sepertinya apa gitu then we have a concrete discussion nah then after that, abis itu kan execution kadang-kadang executionnya lama, or executionnya sequence sequential gitu, bukan paralel gitu misalnya, oke gue mau nyoba inisiatif A sama B yaudah gue A dulu baru itu B, terus gue challenge kenapa gak lu cobain dua-duanya barengan? lu butuh apa bisa bareng-bareng dua-duanya? gitu kan, kenapa harus sequential? oh bisa ya gitu ya? iya bisa lah gue jadi mindset juga harus terbentuk gitu ya yang kali diri bilang untuk body hacking sebenernya lebih nge-train mindset bahwa eh, you have to be more driving of what you want gitu ya jadi lu ada ide lu harus bisa execute and how to execute itu yang lu harus master gitu ya over time gitu ya nah, abis itu kebanyakan product manager udah udah gue execute, gue implement abis itu eh, gimana feature yang kemarin release-nya hasilnya gimana? wah, so far belum ada komplain sih mas gue bilang wah, gue itu gue tembak langsung jadi maksud lu kita komplain base nih gue bilang gitu ya kan you should be monitoring what happened masa gue harus tanya CS dulu baru tau isunya gue bilang jadi itu banyak product manager yang masih tahap-tahapnya seperti itu gitu nah, itu yang harus di-train ulang berulang-ulang gitu bahwa yang prinsipnya kalau yang gue selalu push adalah build, deploy, and monitor gitu bukan build, deploy, and forget kadang-kadang wah, gue udah deploy, udah forget ah, oke lah udah jadi gitu terus udah nyantai baru ada isu baru udah ngeliat nah, itu nah, mindset-mindset itu sama itu yang harus-harus di-train keep training sih it takes time gitu tapi ya baliknya ke mindset I need to be driving I know exactly what I I want I know exactly how to measure it gitu base your your experience orang product yang atau orang yang akan jadi orang product yang bagus background-nya apa sih Ram? wah, susah sih ya I think it's one satu leadership-nya harus strong ya kalau gue ya communication-nya juga harus strong ya kan you can have an idea but if you cannot convince your team to execute on an idea juga percuma gitu ya tiga ya, intelekt-nya juga harus ada gitu ya biasanya kayak gimana malahan yang non-technical gue lebih dapet ya, jadi yang ex-ex consulting kayak top-notch lah kayak Mbak McKinsey lah apa soalnya as a product manager lo fokusnya is problem solving sih intinya gitu you don't necessarily need to have a technical background gitu unless your product is technical ya kayak Google search all technical kalau orang product gak tau technical juga pusing gitu ini gimana ya tapi in a lot of time kalau service service or you know payment pun you know payment pun my product manager at that time gak ada background payment malah when I learn I hire a project manager yang payment backgroundnya 12 tahun I put it in the product malah gak jalan-jalan soalnya mikirinnya wah ada risk ini ada risk ini ada risk ini kalau yang yang belum ter contaminated kan yaudah kita hajar aja kita lihat hasilnya gimana gitu ya nah jadi kalau my experience malah yang yang tadi leadership communication problem solvingnya harus tinggi sih gitu ya ya kadang gue bingung kalau misalnya orang product lo ini orang misalnya ngomongin satu sektor gitu ya orang ini udah di sektornya 20 tahun lo gue malah menurut wah takutnya dia gak bisa keluar ide press kan exactly that's exactly my I have the same view on that gitu ya kecuali memang dia udah proven product manager di field itu gitu ya nah terus satu satu pertanyaan about tadi kan lu mention fail fast many times banyak orang juga itu wah ini kita fail fast terlalu cepat ada gak sih istilah fail fast terlalu cepat atau produknya ditutup sebelum malah dia pindah-pindah terus pivotingnya terlalu cepat gitu terlalu tinggi ya gue lebih-lebih sering yang kayak gitu gitu jadi kalau yang terlalu cepat setelah aku gak gak lihat oke jadi lebih banyak yang gak pivot-pivot dibanding yang itu ya karena emosional kecepatannya terus tadi juga lu mention about data-data driven thinking gitu kan tandanya kan si orang produk ini harus mindsetnya emang very data driven ya can you elaborate that jadi yang terutama untuk new well it's both right new product or existing existing product existing product for sure you have to be data-driven absolutely tapi kemungkinan existing product lebih kuantitatif ya jadi artinya apa misalnya gue mau new feature nih di sayurbox gitu ya gue mau nambahin delivery gue slot delivery gue ditambahin gitu ya tau dari mana gue butuh tambahin slot delivery gitu kan kan itu hypotesis kan gue kalau nambahin slot delivery order akan naiknya gitu lo tau dari mana gitu ya nah kan memang gak ada rocket science untuk buktin bahwa ada 100% it's gonna be absolutely correct ya tapi kan harus ada data point basisnya yang oh ternyata setiap gue setiap gue buka slot ini ini order slot langsung kefulfill dalam waktu setengah jam oh berarti kan demandnya tinggi kan ya if we can get that data point oke then oke let's try it gitu ya jadi gak gak cuman throwing dart aja gitu we have an educated guess nah pas kita try it kita juga harus siapin oke sukses kriterianya apa nih bahwa adding a new slot itu bener-bener sukses misalkan oke my success kriterianya gue buka new slot i wanna make sure that itu within 2 hours slot udah keterpenuhin gitu gitu kan pas kita launching wah hit gitu ya jadi less than 2 hours slot abis oh berarti wah that's proven gitu kan tapi misalnya ternyata wah in the past in the past 1 month slot itu kagak to fulfill fulfill dan it's proven it's not working gitu kan let's kill that slot gitu kan itu yang yang maksud gue jadi harus ada data driven dari sisi persiapan untuk launching and also at post deployment a lot of people forget about the post deployment gitu ada many-many cases dimana lo baru tau sebulan kemudian eh ini kan udah launching kan eh terus ini gimana wah ini ternyata gak sukses ya gini-gini loh kok lo baru bilang sekarang gitu and like it beats the purpose of fail fast gitu kan ya ya nah itu itu yang jadi getting the data point is very important for the product manager ya ya especially I think the the first one year or the first second year kan revenue is not that big kan apalagi untuk kita product market fit is not about revenue so how to prove to the shareholders or to potential investor is all about the data traction ya atau istilah traction atau istilah unit economics lah gitu istilah-istilah gitu ya so it's very important to take those data from the beginning ya jadi kalau gue usually in product market fit the unit economic is not super important gitu ya oke misalnya lo liat lo liat aja kredit book gak usah bilang banyak lah yang lain-lain kata book lah yang itu lo liat transaksi value-nya gede banget ya dong jutaan user bla 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 lo tanya revenue dari mana nol iya kan berarti kan unit of economics belum masuk monetizasinya belum ada bener kan sama kayak youtube juga awal-awal wow growth gede banyak ini tapi monetizasinya gimana belum tau gitu ya jadi kalau awal-awal it's about ya product market fit it's not really about the unit economics terus selalu sih what i've seen in the market where people are so strict of unit economic dari awal itu biasanya growth of productnya pelan karena udah mikirin cuan di depan gitu iya kan iya kan jadi lu harus cuan 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 akhirnya growthnya gitu tapi kalau lu mikir gue ya adopt dulu deh gitu ya kalau dibilang kalau orang bilang wah ini goreng-gorengan dibakar-bakaran dibakar cash burn tapi tadi gue i want product market fit i want growth i want scale gitu kan nah kalau udah scale then it's about monetization gitu kan it's easier to do monetization when you have traffic soalnya you're unique and economic dengan user cuma 100 order per hari versus you do unit of economics sejuta sehari it's different jadi lu gak bisa terlalu satisfied oh unique and economic bagus nih padahal baru baru 100 belum lah gitu ya which is it's a promising thing tapi ya it's still not it's not a concrete thing gitu jadi makanya it's gonna iterate kalau awal-awal i'm always fokus on product market fit dulu make sure adoptionnya ada tractionnya ada dan figure out the monetization to improve the unit of economics gitu ya so in that model i think the the VC ecosystem juga harus ready accept that ya Ram do you think di Indonesia we have enough good VC to understand this wah that's politically correct kan tandanya we need more VC coming to the market kan atau more VC understanding about this gitu kan karena gue setuju sama lu sih banyak sekali produk atau startup yang dipaksakan untuk monetize akhirnya fokusnya di monetization and then they actually not solving the pain point of the consumer sih benar jadi well the game of growth 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 udah gone that's pre-covid gitu ya kita lihat Softbank lah ya si WeWork semua segala si siapa lagi tuh OYO ERI ya banyak lah ya banyak casualty nya ya dulu kan if you have money you growth you spend growth gitu kan it's all about the valuation is based on growth sekarang it's about sustainable unit ekonomi gitu kan you can grow but unit ekonomi nya gak gak kelihatan juga percuma but at the early stage of company mungkin series A series B masih banyak yang fokusnya on transaction value gitu ya transaction value nya wah puluhan ratusan juta gitu ya tapi revenue nya cuma 0,5% gitu ya 1% itu banyak tapi once you go into like a bigger size itu udah gak bisa acceptable lagi gitu kan ini you not making money jadi maksud gue kalau mau ditanya ini ya tergantung what stage of the company visinya juga beda-beda gitu series A specialty series B specialty seat specialty or series C series D itu beda-beda visinya gitu ya kalau yang lokal banyak juga sih yang bagus cuman apa mungkin mungkin bukan maksud gue bukan yang lokal tapi kan ada yang lokal sama internasional cuman kan visi yang dateng ke Indonesia tidak banyak kan belum semacur kayak di Valley lah gitu iya memang soalnya nah ini banyak market the downside namanya kayak internasional visi kadang-kadang mereka nge-push what they know gitu ya kayak contohnya gitu banyak Silicon Valley visis coming in kesini wah teknologi timnya harus canggih gitu kan oh dulu kalau dia ngeliat Gojek teknologi canggih teknologi timnya paling cupu kali ya dia pasti gak akan invest gitu kan kalau mindset yang disitu gitu kan maksud gue lebih banyak yang yang saya learn itu bukan teknologi dulu sekarang produk market fit dulu gitu kan baru you push top teknologi gitu nah biasanya Dose VC kalau in my experience ya later stage lah ya tapi sekarang udah mulai masuk kan kayak Skoya udah mulai masuk yang ke early early stage gitu memang masih banyak yang mindset-nya wah teknologinya harus bagus tim tech-nya saya ini 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 game yang berbeda di belgian di belgian di China gitu ya jadi di sana game ini tentang teknologi gitu di sini belum lagi gitu di segmen masih belum gitu oke oke so Rama thank you banget for the conversation that we had thank you for sharing all your experience di beberapa company lu ya so this is actually very very good for the for the founders and the product team so hopefully this video podcast will be giving apa value-value yang baru ke para founder tentang product dan product marketing any additional tips buat lu untuk orang yang lagi buat produk lagi stress lagi the first one year like when you started like betiga kali ngebuat gopay mungkin ya jadi kalau kalau gue banyak orang yang try to come to me to pitch to me gitu ya eh gue ada ide gini-gini nomor satu yang gue tanya adalah why do you wanna do this gitu ya kalau DJ bilang wah karena market opportunity-nya gini-gini gini-gini wah and okay I'm gonna pass soalnya my personal experience when you build something based on market opportunity you know it's gue selalu cuan gue gue selalu fail gitu so kalau gue fokusnya selalu about problem solving so mungkin my message kalau bisa when you try to do and build something fokus on the problem you wanna solve and be committed to it gitu ya kalau kalau you want me personally wah ini work port ini bagus blablabla ternyata kan in startup kan business not always gonna grow as fast as you wanted gitu kan ya kan kayak di awan tunai kan waduh lama banget di growing gitu kan kalau gue gak committed in solving problem gue udah quit gue cari yang lain gitu kan nah makanya to me my focus is always problem solving my message is that anyone that wanna try to do this keep focusing on the problem you wanna solve gitu ya not about just making money gitu sih intinya so if you focus on the problem you wanna solve and you commit and you can over execute I think you'll be fine so thank you semoga semoga bermanfaat ke semuanya thanks thanks for the opportunity yeah thank you thank you so much for your time and sharing all your experience to the audience yeah thank you thank you keep in touch yeah okay will do all right thank you bye bye